Assalamualaikum teman-teman Untuk tahap pertama Disini saya akan memasak daging dulu ya teman-teman Atau kita akan mematangkan daging Pertama-tama saya panaskan air Sekitar 100 cc Kemudian saya tambahkan 1 bungkus kaldu Atau penyedap rasa ya teman-teman Nah ini dagingnya sudah saya cuci bersih Dan sudah saya potong kecil-kecil Atau saya cincang Langsung saja kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih Yang tadi sudah saya kasih kaldu alami Atau penyedap rasa Ini dagingnya kita masak Gak usah terlalu lama Yang penting sampai warna merahnya telah hilang Nah seperti ini ya teman-teman Sudah cukup Kemudian ini airnya akan kita buang Dan dagingnya akan saya tiriskan Sekarang saya menambahkan air Sebanyak kurang lebih 50 cc Kemudian saya tambahkan saus teriyaki Langsung saja saya masukkan ke dalam Wajan atau teplon Yang tadi sudah kita tambahkan air sebanyak 50 ml Selanjutnya saya aduk Dan saya hidupkan api kompornya Sudah mendidih Kemudian saya masukkan tadi daging ya Daging yang sudah kita rebus sebelumnya Yang sudah kita buang airnya Nah daging ini akan saya masak Sampai air atau kuahnya mengering ya teman-teman Jadi ingat ketika kita ingin membuat martabak isi daging Pastikan dagingnya itu kita masak terlebih dahulu Karena nanti saat penggorengan martabak itu kan prosesnya enggak lama Dan kita menggunakan api kecil Kalau kita enggak masak dulu dagingnya Maka nanti dagingnya enggak akan matang ketika sudah jadi martabak Nah ini airnya sudah mengering Kecilkan api kompornya Kemudian saya tambahkan setengah sendok makan mentega Kita masak lagi Sampai merata menteganya Selanjutnya saya tambahkan Satu buah bawang bombay yang sudah saya potong Atau saya iris kecil-kecil ya teman-teman Nah ini akan kita masak lagi Sampai bawang bombaynya itu layu dan baunya harum Nah ini sudah cukup ya teman-teman Bawang bombaynya sudah layu dan baunya sudah sangat harum Sekarang kita akan lanjut ke proses berikutnya Sekarang saya akan bikin kulit martabaknya Nah disini saya menggunakan takaran sendok ya teman-teman Segini ya isi satu sendoknya Jadi agak munjung ke atas Saya menggunakan 5 sendok makan agak munjung tepung terigu Mereknya bebas apa aja ya teman-teman Boleh beli yang kemasan atau juga boleh yang pakai kiluan Yang penting takarannya 5 sendok agak munjung Selanjutnya saya menggunakan air sebanyak 35 sendok Jadi 1 sendok terigu agak munjung Kita menggunakan 7 sendok air ya teman-teman Tinggal dikaliin aja kalau teman-teman menggunakan tepungnya lebih banyak Sekarang akan saya aduk sampai semua tepung ini mencair dan tidak ada lagi yang menggumpal Nah ini sudah lumayan mencair tapi kita akan bikin adonannya ini agar nanti jadi kulit martabaknya mulus Maka saya gunakan saring untuk menyaring adonan kulit ini ya teman-teman Jadi benar-benar nanti hasil dari kulitnya itu insya Allah akan mulus Tidak ada lagi tepung-tepung yang menggumpal Nah ini adonannya siap untuk kita jadikan kulit martabak ya teman-teman Nah ini dia tadi adonan kulit Saya menggunakan kuas Kemudian disini saya menggunakan teplon ukuran 20 cm Ini teplonnya anti lengket ya teman-teman Saya panaskan terlebih dahulu teplonnya Kemudian sudah agak panas Langsung aja saya olesin kulit tadi menggunakan kuas Disini saya membentuk kulitnya persegi ya teman-teman Segi 4 jadi tidak bentuk bulat Agar nanti lebih mudah untuk membuat kulit martabaknya Atau menggulung martabaknya Nah ini kulit martabaknya akan saya masak menggunakan api sedang ya teman-teman Nanti kalau sudah matang dia akan terlepas sendiri Nah seperti ini ya Langsung aja saya angkat, saya tarik Nah langsung lepas ya teman-teman Seperti ini Kemudian langsung aja kita akan simpan di dalam wadah ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Hasil dari kulit martabak yang akan kita gunakan nanti Untuk membuat martabak Oke teman-teman Untuk bahan selanjutnya atau kulit selanjutnya akan saya lanjutin Tonton video ini sampai habis ya Jangan kemana-mana Nah ini dia teman-teman Hasil dari kulit martabaknya Jadi tadi sekitar 5 sendok tepung itu dapatnya sekitar 15an kulit Nah seperti ini Tipis banget ya teman-teman Dan ini elastis Gak mudah sobek atau robek Nah walaupun sudah saya tekan-tekan dan saya gabungin kayak gini Saya becek-becek Kulitnya akan tetap utuh Gak akan sobek dan gak akan rusak Seperti ini ya Nah ya teman-teman Nah bisa dilihat ya Masih utuh ya Padahal tadi udah kita Ronyokin pakai tangan Nah ini Jadi masih bagus kulitnya Jadi ini kulitnya Insya Allah juga awet sampai beberapa hari Kalau kita simpan di kulkas Dan bisa digunakan untuk kulit risoles Lumpia dan juga martabak Oke kulitnya udah beres Kita akan lanjut Ke isian martabak Karena tadi kita baru bikin dagingnya kan Kita akan bikin Isian martabak secara keseluruhan Disini saya menggunakan Telur ayam utuh ya teman-teman Sebanyak 6 butir telur Kemudian akan saya kocok terlebih dahulu Agar kuning dan putihnya ini Menjadi satu Untuk takaran telurnya Bebas aja ya teman-teman Mau pakai lebih dari 6 juga gak masalah Selanjutnya saya tambahkan Setengah sendok makan kaldu ayam Dan juga setengah sendok makan kaldu sapi Untuk cita rasanya agar lebih enak dan gurih Kita kocok kembali Sampai menyatu Nah ini saya tambahkan Irisan daun bawang ya teman-teman Ini daun bawangnya sekitar 150 sampai 200 gram Yang sudah saya potong-potong Kecil-kecil Kemudian Bahan selanjutnya Saya juga menggunakan Wortel ya Setengah buah wortel Yang juga sudah saya potong Dadu kecil-kecil Jadi ini nanti martabaknya Jadi sehat ya teman-teman Enak dan sehat Nah ini tadi daging cincang Atau daging potongan kecil-kecil Sama bawang bomba yang sudah saya masak Sudah matang Kita masukkan juga Kita campurkan ke dalam telur Daun bawang dan juga wortel Jadi ini isianya insya Allah Dijamin enak banget Ada dagingnya Dan rasanya juga sudah sangat pas Karena tadi dagingnya kita masak Menggunakan saus teriyaki Nah ini kita aduk rata Sampai semuanya menyatu Nah ini ya teman-teman Isianya sudah siap Sekarang kita akan langsung Masak martabaknya Nah saya hidupkan dulu Api kompornya Saya gunakan teplon Untuk menggoreng martabak Nah untuk minyaknya sedikit aja ya teman-teman Jadi jangan gunakan minyak yang banyak Jika kita membuat martabak Menggunakan teplon Secukupnya aja Yang penting nanti Martabaknya itu bisa Masak bagian bawahnya Langsung aja saya coba dulu Satu Kita ambil satu lembar kulit Nah untuk membentuknya Gunakan piring kecil ya teman-teman Yang memiliki cekungan di tengah Nah cara ini tuh agar nanti Telurnya itu tidak keluar Dari kulit Kalau kita menggunakan piring cekung Seperti ini Ini piring dari gelas cangkir ya Kemudian kita isi Satu sendok Nah isian yang tadi ya teman-teman Langsung aja saya lipat seperti ini Nah seperti ini ya Jadi caranya mudah banget Sekarang bikin martabak ala mamang Gerobakan yang enak Atau martabak spesial Sangat mudah Kita bisa bikin sendiri di rumah Untuk cemilan keluarga Nah udah seperti ini ya teman-teman Langsung aja kita Nah ini harus kita rapiin Kemudian langsung aja kita masukkan Kedalam minyak yang sudah mulai panas Bismillah Nah untuk api penggorengannya ini Gunakan api kecil ya teman-teman Jangan gunakan api besar Agar tidak cepat gosong Dan nanti insya Allah Hasil dari kulitnya juga crispy Nah kita gunakan api kecil Oke ini akan saya lanjutin ya teman-teman Untuk membuat semua martabaknya Nanti teman-teman akan lihat Gimana bagian akhir Atau isi dalamnya Ketika kita makan Menggunakan Acar timun Jangan kemana-mana ya Tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa Bantu dukung channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya Like, komen, dan share ya teman-teman Nah ini sudah ada martabak yang mateng ya teman-teman Jadi indikatornya adalah Warnanya sudah kecoklatan seperti ini Menandakan sudah mateng Nah ini ya teman-teman Hasilnya Nah ini dia Hasil dari martabak mini Teflon Yang isinya telur dan daging cincang Nah ini ya teman-teman Kulitnya kita bikin sendiri Dan ini kita akan rasa dulu Gimana rasanya Bismillah Masya Allah rasanya enak ya teman-teman Jadi tidak kalah dengan Martabak spesial yang biasa kita beli Di mang-mang gerobakan Kemudian ini sudah saya bikinin Sambal acarnya Ini juga enak banget Segar Pedas Dan juga ada rasa manis-manisnya Nah ini Bismillah Masya Allah Ini enak banget Pokoknya ibu-ibu Teman-teman di rumah Wajib cobain bikin ini Karena ini caranya mudah Dan semua tutorialnya sudah lengkap Mulai dari isian dan kulitnya Sudah saya share ke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa bantu dukung channel ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nadara